Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ada sebuah kiriman paket nah ini ini isinya kamera digital ini dari Mbak Vanessa asyik Semarang ya teman-teman jadi kemarin sempet cat di WA katanya untuk kamera digitalnya gambar gelap cuma untuk display aman jadi untuk masuk menu aman ya cuma kalau untuk mode kamera gambarnya gelap nah sekarang kita Mari cek bareng-bareng ini saya juga lupa mereknya apa Mari kita bongkar bersama ini mereknya beli lancar nam hai 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 Canon Canon isus 130 nah dan normal kalian menyebabkan jadi LCD normal berarti bukan dari LCD nya yang gelap cuma untuk lensa sama sekali ya enggak ada pergerakan ini Hai sering terjadi teman-teman kerusakan seperti ini ya Nah sekarang kita cek bareng-bareng ini faktornya banyak bisa dari lensa tidak bekerja dengan maksimal lensanya bisa rusak bisa juga dari shooter kita akan coba bongkar teman-teman modul ini untuk apa ini namanya ya baterai covernya patah oleh nanti akan saya akalin sebelum saya kirim apa milik ya teman-teman ini juga saya belum tahu spare partnya apa saja yang rusak dan semoga saya bisa mendapatkannya di tempat saya nantinya karena masih berdasarkan agak susah untuk nyari seperti ini kalau nggak online saya keluarkan dulu baterai ini ada apa namanya gede ya SD card ini patah untuk engsel ini bukan karena saya namanya jadi memang tadi saya lihat sudah ada pengalaman tapi pengalaman nya kurang kuat ini saya mau gamauin harus dibuka juga Oke ambil openg semuanya bongkar baut yang nempel hai agar mempermudah saat pelepasan casing hai 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 Sebenarnya untuk di tahun ya khususnya sekarang ya 2023 Kalau untuk kamera digital seperti ini sudah agak mulai langkat teman-teman karena sudah tergantikan oleh handphone apalagi handphone sekarang pikselnya luar biasa ya mantap di atas 20 megapiksel 64 lebih ya padahal ke zaman dulu 10px aja udah gambarnya cukup bagus kalau dicetak apalagi ini ya ya sekarang sampai Wow 64 100 berapa gitu megapiksel luar biasa teman ini saya akan keluarkan bagian lcd-nya dulu agar nanti mudah saat mengecekkan ini yang jelas kalau lcd atau displaynya masih bagus ya pelan-pelan karena rawan putus untuk fleksibel ini ada fleksibel untuk tombol kalau enggak salah ini untuk flash mode flash dan tombol bagian atas tombol shoot ya ini untuk apa ini getar atau speaker ini ya saya enggak terlalu tahu ini urutannya tadi kemana ini saya akan lepas dulu bagian atas Indonesia mau lepas bagian kamera lumayan susah dan mengera Hai bootnya banyak saling terkait dan harus hati-hati jangan sampai fleksibelnya sobek nah ini untuk apa namanya dan menjadi kalau spare part saya nggak bisa jamin adanya di tempat saya ini saya juga agak kesusahan untuk melepas lcd-nya tapi kita coba pelan-pelan hai 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 ke mainboard bisa terangkat ini sekarang saya akan cari penyakitnya Aduh ini mau lepas lain saja susah banget ini ya oke lcd-nya terlepas Hai nah sekarang kita cek semua kabel-kabelnya Hai nah ini dia teman-teman ini kalau nggak salah ini adalah fleksibel untuk shooter-shooter kameranya ya Nah dia putus Hai selesai ya teman-teman ternyata penyakitnya di fleksibel shooter jadi kamera tidak mau membuka untuk bagian depan jadi gelap dan kamera tidak proteksi ya berarti menandakan kalau air yang lain masih masih ada toleransi dan hanya putus di bagian sini nih hahaha Oke nanti saya akan konfirmasi dulu kasih pemiliknya kedepannya mau gimana dan saya akan cari juga ya stok partnya ada atau enggak di area saya kalau enggak mungkin online Hai ini masih belum rezeki ya saya kirain hanya sat-sat aja udah jadi nah ini putus teman-teman dan sangat banyak untuk jalurnya halus jadi terus terang saya nggak ada alat yang memadai lagi untuk menyambungnya Hai jadi saya ingin ganti baru saja ya teman-teman Hai ke Hai sekian dulu ya semoga bisa diambil manfaatnya saya akan konfirmasi dulu ke pemilik kelanjutannya gimana sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye